Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan melaksanakan silaturami lebaran di kediaman pribadinya di Jalan Pangeran Natakusuma Pontianak. Silaturami yang dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat ini digelar selama beberapa hari. Pada silaturami ini, masyarakat umum, para tokoh masyarakat, hingga pejabat pemerintahan hadir. Wakil Gubernur Kalbar, Rian Orsan bilang, silaturami kali ini berbeda. Sebab momen lebaran kali ini merupakan lebaran terakhir dirinya sebagai Wakil Gubernur Kalbar sebelum pelaksanaan pilkada tahun 2024 mendatang. Rian Orsan berharap, ke depan Kalbar dapat dipimpin oleh pemimpin yang dapat menjaga kondusivitas Kalbar dan membawa peningkatan ekonomi. Pimpinnya, ya mudah-mudahan kalau baliknya kondusivitas, kemalkan pertumbuhan ekonomi, agak-agak-agak, gitu aja.